Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pada kelas virtual Dalam kesempatan ini saya akan mengeluarkan materi Menganalisis keterampilan permainan bola gila dengan sub materi bola poli Dengan saya, Perry Andiawan Sebelum memulai materi, saya akan membagikan beberapa tips Yang pertama tentang UKPM UKPM pada materi ini dapat diunduh di e-learning wabarakat Yang telah saya upload Kemudian tips dari saya agar e-learning berjalan lancar Pertama, refresh alamat browser Kemudian pastikan browser sudah update terbaru Yang ketiga Tutup aplikasi yang berjalan di belakang layar Bahkan ada Facebook, Instagram, atau WhatsApp Bisa di-close dulu Apabila memori home kalian dan RAM kalian Tandat Tandat atau kecil Baik Selanjutnya Terima Materi untuk kali ini yaitu Teknik dasar permainan bola poli Teknik dasar permainan bola poli Telah kita pelajari Setelah kita pelajari pada semester pertama Akan tetapi Akan tetapi pada semester 2 ini Pembahasan akan lebih spesifik Karena kita akan menganalisis Kita akan menganalisis Gerak yang benar Dan gerak yang salah Baik Teknik dasar permainan bola poli Terbagi menjadi empat Yaitu Pertama Servi Kemudian Passing Kemudian Mesh Dan Locking Servi sendiri Ada Dua Secara Yaitu Servi Bawah Dan Servi Atas Kemudian Masing 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 Bawah Dan Masing Atas Saya akan memberikan contoh Analisis Gerak Pada Teknik Pengertian Servi Servi Servis Adalah Suatu Upaya Seorang pemain Untuk menyeberangkan pula melewati Angkat net dari luar garis belakang lapangannya Yang merupakan awalan dari suatu serangan Servis Dapat dilakukan dengan cara dari bawah dan angkaan Servis bawah Cara melakukan servis bawah yang benar Pertama berdiri di luar garis belakang Menghadap ke jaring Jadi Kaki Berada di garis belakang Tidak boleh melebihi garis belakang Salah satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang Apakah Posifikasi yang baik Yang satu di depan dan yang satu di belakang Apakah boleh terjajar Boleh Boleh saja Tetapi akan mempengaruhi ke power yang akan dihasilkan Tangan kiri memegang bola di bawah depan badan dan tangan kanan siap memungkul bola atau sebaliknya Boleh tangan kiri yang di belakang dan tangan kanan di depan Silahkan tangan terkuat sebagai memungkul bola Badan sedikit kumpuk ke depan dan tutup tangan di depan agak diteguk, itu juga dengan kaki kanan Lakukan bola oleh tangan kiri kurang lebih 30 cm Bersamaan itu, tangan-tangan memungkul dengan benarkan mengayun dari belakang ke depan Hingga bola melayang melewati atas net atau kiri Baik, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak serbis bawah Yaitu sikap badan kaku Kedua kaki sejajar Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan Kedua kaki sejajar akan mempengaruhi pada power yang akan dihasilkan Dan tidak diteguk, maksudnya kaki tidak diteguk Badan kurang membungkuk Lambungan bola terlalu tinggi Tangan yang memungkul kurang di ayun ke belakang Dan tidak diikuti gerakang langsung Nah, jadi tangan yang digunakan untuk memungkul harus diayunkan Agar menambah power Menambah tenaga Agar bola bisa maksimal Melewati net Baik, selanjutnya yaitu Serbis atas Ada pun cara untuk melakukan serbis atas yang benar Berdiri dengan salah satu bagi Agak ke depan Atau terbuka menghadap ke jaring Tangan diri memegang bola Dan tangan jalan siap memungkul Atau terbuka Memangkulkan bola lebih kurang dari 60 cm di atas depan kepala Dan pandangan di atas depan kepala Akhirnya lengan yang akan dimungkul dari belakang ke atas depan ke depan secara rentak Pukul bola menggunakan kelapa tangan Gerakan lanjutan ke depan Bagi tangan yang memungkul terbuka dengan melangkah kaki yang berada di belakang Kemudian kesalahan-kesalahan Jika badan kaku Kedua kaki sejajar Dan kedua kaki tidak membuka Lambungan bola terlalu tinggi Tangan yang memungkul kurang di ayun ke belakang Dan tidak diikuti serangan lakukan Itu tadi Analisa dari servis atas dan servis bawah Lagi ada 3 teknik yang perlu kita analisis Nah Ini nanti yang akan menjadi tugas kalian Telah Kalian yang pelajari 4 PM Dan Sumber-sumber materi lain Baik Selanjutnya Saya akan menambilkan Sebuah video Tentang teknik yang benar Saya akan menambilkan Teknik pasing bawah Pasing atas Dan next Kemudian kombinasi antara Aki bawah dan next Nah ini kita lihat Situ nya Teknik pertama yaitu Pasing bawah Pasing bawah Seperti Teknik yang saya samakan tadi Kaki kanan Berada di depan Kaki kiri Berada di belakang Atau sebaliknya Kemudian badan Agak Contoh ke depan Gula Dipantulkan Kira-kira Sesuai dengan Feeling kita Feel kita Merasakan Gula Seberapa tingginya Jangan terlampau tinggi Dan jangan terlampau Lenda Selanjutnya Selanjutnya Teknik Pasing atas Dalam teknik Pasing atas Hampir sama dengan Teknik pasing bawah Terutama pada Kuda-kuda Kaki harus Ditekuk Kemudian Pandangan Ke arah Kula Fokus ke arah Kula Pada Pasing atas Kaki Boleh Terjejar Atau Boleh Tidak Terjejar Hal ini Tergantung Dengan Arah Datangnya Kula Yang ketiga Yaitu Smash Dinding Ini Adalah Contoh Latihan Smash Yang diarahkan Ke dinding Apabila Di rumah Tidak ada Teman Kalian Bisa Patian Kiri Dan Dinding Diberangkan Sebagai Partner Untuk Lakukan Ini Tangan Diangkat Turut Ke atas Kemudian Dianjinkan Tepat Pada Tengah Bola Dengan Arah Menukih Ke bawah Atas Sekitar Sudut 45 Dajat Kemudian Variasi Dan Kombinasi Latihan Ini Adalah Contoh Variasi Latihan Smash Smash Dan Panting Bawah Baik Yang terakhir Yaitu Tugas Mingguan Seperti yang Saya sampaikan Tadi Yaitu Membuat Video Pendek Dengan Durasi 1-2 Menit Dengan Mempraktekkan Dan Menjelaskan Salah Satu Teknik Dalam Permainan Bola Woli Jadi Kalian Memilih Salah Satu Teknik Dalam Permainan Bola Woli Yang Belum Saya Jelaskan Disini Kemudian Kalian Analisis Bagaimana Gerakan Yang Benar Dan Gerakan Yang Salah Apabila Ada Saudara Atau Teman Kita Meminta Tolong Untuk Merekam Terimanya Baik Kiranya Sampai Sampai Sini Jelas Saya Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Tepat Atau Penjelasan Yang Kurang Jelas Bisa Dihankan Saya Akhiri Kami Sini Akhir Kalah Taufiq Wajaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh